Halo mom, semoga pada hari ini baik-baik saja ya Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Makan nanas saat hamil menyebabkan keguguran Ini faktanya Masih banyak mitos-mitos seputar kehamilan yang beredar dan diyakini oleh masyarakat Salah satunya adalah makan nanas selama hamil dapat menyebabkan keguguran Namun bagaimana kebenaran dari informasi ini Akibat mitos makan nanas bisa menyebabkan keguguran Banyak ibu hamil yang tidak berani mengkonsumsi buah tropis satu ini Mereka khawatir kalau makan nanas bisa membahayakan janin dan menyebabkan keguguran Fakta tentang nanas dan keguguran Hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menyatakan kalau nanas dapat membahayakan kehamilan Bahaya nanas bagi kehamilan umumnya dikaitkan dengan adanya kandungan enzim bromelain di buah tersebut Enzim bromelain bersifat proteolitik yang dapat memecah protein dalam tubuh Selain itu senyawa ini juga dapat memancing kontraksi Sehingga dikhawatirkan bisa menyebabkan perdarahan dan keguguran Namun perlu diketahui jumlah enzim bromelain dalam nanas sangat kecil Jadi jika dikonsumsi dalam batas wajar nanas tidak menyebabkan pendarahan atau bahkan keguguran Nanas juga nanas justru bermanfaat untuk ibu hamil loh Salah satunya manfaatnya adalah membantu meredakan kecemasan Ini berkat kandungan vitamin C dan flavonoid Fada nanas yang diketahui dapat membuat suasana hati ibu hamil menjadi lebih baik Tidak hanya itu Buah dengan rasa asam manis ini juga mengandung polat, zat besi, magnesium, dan vitamin B6 Yang baik untuk pertumbuhan janin serta kesehatan ibu hamil Hindari mengkonsumsi nanas berlebihan Walau terbilang aman, nanas sebaiknya memang tidak dikonsumsi secara berlebihan ya Bumil, makan nanas selalu banyak dapat menimbulkan beberapa keluhan seperti Nyeri ulu hati Makan nanas dalam jumlah yang terlalu banyak dapat mengganggu sistem pencernaan bumil Kandungan asam dalam buah ini dapat meningkatkan produksi asam lambung Yang memicu nyeri ulu hati dan reflux asam lambung Terkadang kondisi ini juga dapat diikuti oleh diare Reaksi alergi Ibu hamil yang alergi terdapat serbuk sari atau lateks Yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami reaksi alergi Setelah mengkonsumsi nanas Kejala alergi yang dapat muncul berupa kemerahan dan gatal pada kulit Bahkan bisa juga menyebabkan muntah, diare, dan sesak napas Jadi kesimpulannya Bumil tetap boleh kok mengkonsumsi nanas Asalkan tidak berlebihan Namun jika bumil memiliki rewayat alergi Atau menderita kondisi medis tertentu Sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Sebelum makan buah nanas Terima kasih sudah menonton Dukung terus channel ini ya mom Biar kedepannya bisa berkembang lagi Serta mendapat memberikan informasi Tentang manfaat kesehatan Mengkonsumsi buah-buahan untuk ibu hamil Dengan cara subscribe, share, like, dan komen Terima kasih